Oke, kita harus memosankan chat, tos. Oh, ini dia kirimannya. Siapa di sana? Yeay, paket! Hai, ikuti aku. Lewat sini, lewat sini. Bagus, terima kasih banyak. Oh iya, anak-anak, itulah yang kita butuhkan. Baiklah, ayo kita lakukan ini, oke? Bagaimana cara kerjanya? Tenang. Ini agak berat. Aku akan menyeretnya saja. Bekerja dengan sangat baik. Ayo kita ukur. Kerja, 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 dan bekerja. Oh iya, sangat baik. Dan ini adalah tangga menuju lantai pertama. Teman-teman, kita adalah pembangunan hebat. Oh, itu benar. Masih ada lagi di atas sana. Dan kotak kuning adalah untukku. Hijau. Biru. Merah. Hmm, satu ember penucat. Kaleng kuning. Dan aku punya roller. Dan aku punya kuas. Berbulu. Mari kita mulai kerja. Kita harus mengecat tempat ini dengan warna kuning. Hihi. Wah. Sekarang serius. Itu dia. Semua begitu kuning. Itu adalah warna favoritku. Ayo. Satu detik dan selesai. Yes. Sarung tangan agar tidak kotor. Sekarang mari kita lakukan beberapa kerjaan. Voila. Seluruh ruangan menjadi warna favorit saya. Baiklah, langgiskan saja roller. Itu dia. Semua yang berwarna hijau sekarang. Halo, teman. Kami melakukannya dengan baik. Itu benar. Kita perlu mendekorasi ruangan juga. Apa yang aku punya di sini? Bunga-bunga yang lucu. Aku akan mengambil semuanya. Dan sekarang aku akan menebarkannya di dinding. Wah, cantik sekali. Apa lagi yang ada di sini? Bantal? Aku tidak bisa melakukannya tanpa mereka. Sekarang aku pakai sudut yang lembut. Dan ini dia, Tuan Bebek. Hei, jangan mengintip. Apa yang sedang kalian lakukan? Britney mendekorasi ruangan. Aku juga bisa menggunakannya. Dan ada kotaku. Oh, selotip. Itu yang aku butuhkan. Itu yang aku butuhkan. Itu pola yang bagus. Dan kapas itu akan terlihat seperti awan. Aku hanya perlu menyemprotnya dengan cat. Aku merasa seperti benar-benar benar-benar di awan. Ini sangat keren. Satu-satunya yang kurang adalah kursi malas. Dan aku punya satu. Semua hujan es lagi-lagi. Waktunya untuk mengambil foto. Apa? Apakah kamu membeli korasi ruangan? Aku ingin satu. Apa yang aku punya di sini? Oh, jam. Bagus. Ini adalah cara meskipun. Bagaimana ini? Atau ini? Oke, bibir besar. Dan ini bulu mata. Sangat cantik. Datiada lebih nyaman. Sekarang, ayo kita berserat dengan teman. Mari kita lihat apa yang dalam kotak. Oh, subuh permadaan dari tanaman. Aku akan menghias seluruh dinding dengan itu. Indah sekali. Dan bunga ini akan terlihat bagus di kamar. Apa itu? Kita harus mengembangnya. Oh, ini sangat sulit. Tapi kursi tiupnya sudah siap. Ini akan menjadi tempat tidur siang yang menyenangkan. Terutama dengan tanaman menjalar di atasnya. Hai, anak-anak. Mari kita temui teman-teman boneka kita. Mereka sangat lucu. Kamu sangat lucu, Pak Kura-Kura. Aku sangat senang memilikimu. Aku punya ide. Naik ke mobil. Apakah kamu sudah siap? Lalu injak pedal gasnya. Dan jalan. Sekarang kembali. Hai, burung. Lihat, ini sebuah apel. Katakanlah apel. Tapi kupu-kupu. Katakanlah kupu-kupu. Ada apa ini? Lupakan saja. Hai, ikan. Bagaimana kamu suka di dalam tas? Aku rasa kamu akan lebih suka di aquarium ini. Hei, di mana kamu sembunyi? Kuku-ku. Di sana rupanya kau ya. Oh, ayam-ayam. Kalian sangat lucu. Aku sangat mencintai kalian. Bagaimana kalian bisa begitu sangat lucu? Lah, bermainlah satu sama lain. Aku sangat nyanyai kalian. Aku tidak bisa mengatakannya. Kalian adalah makhluk paling indah di dunia. Bayi-bayiku. Kalian sangat lucu. Lihatlah ke mereka. Jadi, ini nomornya ya? Halo, ya. Bagaimana pesanan saya? Oke, bagus. Oh, ini dia. Ini liat pengantar barang. Halo. Oh, iya. Itu kulkasku. Cepat masuk ke kamar. Ini sangat pas. Tapi apa yang ada di dalamnya? Oh, iya. Begitu banyak permen. Julie? Oh, apa warnanya cocok dengan warnamu? Tentu saja. Ini dia. Ambil sendiri. Dan aku akan makan Kit Kat. Enak. Oke. Oh, iya. Warna merahmu. Baiklah, ini dia. Selamat makan. Semuanya hilang. Semuanya hilang. Oh, ada. Hmm. Skittles. Oke. Tidak ada yang melihat. Oh, tidak. Hai, Tina. Oke, ambillah. Hmm. Ini. Ambillah. Hmm. Tidak ada apa-apa di sini. Oh. Mas. Satu permen. Hmm. Hanya satu. Oh, iya. Ini sangat enak. Aku suka Kit Kat. Oh, enak sekali. Oh, semua permen di sini. Oh, iya. Keren. Ah, setidaknya aku makan yang satu ini. Oke. Ya, buat mereka kesal. Oh, tidak. Aku habiskan baterai. Apa yang kita lakukan sekarang? Oh, benar. Kotaknya. Apa yang kita punya di sini? Sebuah layar? Dan sebuah konsol untuk pergi dengan itu? Hai, Julie. Apakah kamu mau bermain denganku? Oke. Datang ke kamarku. Ini joystickmu. Aku menyalakannya. Dan sekarang kita bisa main bersama. Hai, bolehkah aku ikut juga? Apa? Oh, maaf, teman-teman. Hanya ada dua joystick. Oh, oke. Oke. Aku juga punya kotak. Ada layar. Dan tikar dansa. Hai, Tina. Lihat apa yang saya punya. Keren, kan? Ayo buka lipatannya. Nyalakan layarnya. Dan ayo kita mulai. Itu dia. Ikuti avatar-nya. Aku pikir kita sudah cukup mahir dalam hal ini. Apakah kamu pernah memainkan game ini sebelumnya? Tunjukkan kemampuanmu. Mereka sepertinya sudah bersenang-senang. Halo, teman-teman. Bisa kita kebergabung denganmu? Bagaimana kalau kita berganti? Oke. Oh iya, aku sudah lama ingin menari. Ayo bergoyang, Julie. Ayo. Oh iya. Tina, kamu lakukannya dengan baik. Sekarang ayo kalahkan mereka semua. Lompat. Oh iya, kamu dan aku memang terlahir untuk menari. Kapan paketku akan tiba? Aku lelah duduk di tempat tidur yang rusak. Oh iya. Ini adalah petugas pengiriman. Yang mengantarkan pesananku. Bawa ke sini, tolong. Oh betul. Ini dia. Chrissy, apa yang kamu pesan? Kenapa kotaknya besar sekali? Apa itu gajah? Apakah ini terlihat seperti gajah? Apa kamu belum mengerti? Kamu merusak tempat tidurku. Jadi aku memesan yang baru. Ranjang yang baru dan bagus. Berwarna merah muda. Dan kamu tidur di ranjang lamamu. Yang sudah rusak. Wow, masih banyak lagi yang ada di sini. Aku menemukannya. Aku pikir mereka lupa menaruh catnya. Oh, aku akan mengecat dinding dengan warna merahmu dan favoritku. Aku menemukan roller yang sesuai dengan warnanya. Kita akan menemukan cat vera muda terbaik di dunia. Tuangkan dan gulung dengan roller. Wow, warnanya terlihat lebih baik di dinding daripada di kaleng. Oh, kelihatannya bagus. Bagaimana menurutmu? Sekarang kita memutuskan tempat tidurnya. Kita menyingkirkan yang lama dan memasang yang baru. Menata tempat tidur itu sangat menyenangkan. Tapi terkadang sulit. Tapi aku bisa mengatasinya. Tidak banyak yang tersisa untuk kenyamanan total. Sudah selesai. Hore! Wow, aku menyukainya. Tunggu. Sentuhan terakhir. Bantal-bantal yang indah itu. Pencahayaan. Seluruh bagian ruanganku akan bermandikan cinta. Suka sekali. Keren sekali. Aku mau satu. Oh, aku punya ide. Internet memiliki semuanya. Di sini aku bisa membeli semua yang diada. Ini di mana kurirku? Di mana itu, di mana itu? Bawa masuk. Apa yang kau inginkan? Uang? Apakah itu cukup? Selamat tinggal. Kamar baruku ada di paket ini. Christy, kamu akan terkejut. Aku tidak perlu roller. Kalau kau bisa mencirkan cat seluruh dinding. Kelihatannya lebih bagus di sana. Sekarang mari kita sebarkan ke seluruh dinding secara merata. Mia, bukan itu caranya untuk mengecat dinding. Dia tidak bisa mendengarkanku. Apa yang kau lakukan? Dinding hitam. Apa kamu cemburu? Teruslah mencari. Masih banyak yang bisa dilihat. Menurutmu mengapa aku perlu minum? Aku akan menjawab sendiri. Aku membuat tempat tidur impian. Ayo kita lakukan. Yang penting adalah menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Jangan lupa dekorasi yang penting, yang benar-benar berhubungan denganku. Kelelawar, rantai. Wow, sangat menyukainya. Sudah siap? Bagaimana menurutmu? Aku punya segalanya. Keren. Bolehkah aku berkunjung? Apa? Kamu tidak bisa mendekatiku. Kamu terlalu lembut untuk bagian ruangan yang keras. Terserah. Aku suka di tempatku. Ada sebuah pesta yang akan datang. Dan aku tidak tahu apa yang harusku kenakan. Ini atau itu. Meskipun aku akan menelpon penata gayaku. Dia pasti akan memberitahuku. Iya. Kau ikut? Keren. Aku akan menunggu. Yay. Jack. Kamu berhasil. Aku benar-benar butuhkanmu. Kode merah tidak ada yang bisa dipakai. Sayang, tentu saja. Larilah untuk perbaikinya. Apa yang kita dipunya di sini? Mari kita lihat. Aku ingin mengukur. Itu benar. Bagaimana dengan ini? Oh, aku punya ide. Kamu kelihatan keren. Kau seorang bintang. Kamu adalah ratu, bukan? Wow, cantik sekali. Makoto ini terlihat selalu ada padaku. Oh, putarlah. Aku hanya sepenuhnya menghargai pekerjaanku. Aku melakukan dengan luar biasa. Apa kamu yang akan menyukainya? Iya, aku sangat tenang. Temui aku di Britney pada hari Sabtu. Aku mencintaimu. Sampai jumpa. Christy terlihat lebih cantik sekarang. Apa aku lebih buruk? Tidak. Kita harus memperbarui lemari pakaianku. Mungkin ini? Tidak. Atau ini? Ah, ini sudah tua. Ini terlihat seperti pilih ayah. Oh, betul. Aku sudah mencarimu. Aku berharap. Kenapa aku harus membuang uang untuk beli baju baru? Aku punya cat. Bosan dengan kaos merah, warnai saja dengan hitam. Dan selesai. Ya, Mia, cara kerja tidak seperti itu. Kamu tidak mengerti apa-apa. Dan aku akan mewarnai celana jeansku. Seperti ini, hitam total. Dan juga jangan lupa jewelry. Aku menciptakan tren. Dan jangan lupa jagat topinya. Ini sangat mudah. Aku mengwarnai semua pakaianku. Aku punya ide. Topi hitam polos terlalu polos. Oh ya, ini membutuhkan paku. Senang melihat penampilan baruku. Ini dia. Sudah siap. Bagaimana menurutmu? Wow, band favoritku memiliki halum baru. Keren banget. Pengerian gadis apa yang ditelingaku? Ini disebut musik, Mia. Apakah itu musik? Aku akan menunjukkanmu musik yang sebenarnya. Rock adalah tren nyata. Apa? Apakah itu musik? Kedengarannya seperti suara kucing yang mengeyong di bawah jendela. Aku akan terus menikmati musikku yang sebenarnya di headphone. Lebih baik. Apa? Kau tidak mendengarnya dengan baik. Tapi aku punya ide untuk perbaikinya. Ya, sekarang dia akan mendengarnya. Siaplah, Kristi. Gelombang batu akan menyapumu. Oh, tiling aku. Oh, headphone ku adalah penyelamatku. Apa yang kau katakan? Suatu lebih baik? Hei! Kamu ingin pesta keras? Aku akan melakukannya. Di sini. Dengarkan dan jangan lupa menggelengkan kepalamu. Rock! Ini terlalu keras. Matikan. Aku bisa melakukan lebih baik. Mia, lepaskan. Tolong. Apa yang kamu katakan? Oh, betapa cantiknya aku. Oh, ini untukku. Siapa di sana? Oh, halo Alex. Apakah ini untukku? Terima kasih. Dah, selamat tinggal. Apa yang dibawa Alex untukku? Oh, boneka binatang. Cantik sekali. Aku baru saja akan menambahkan beberapa kamarku. Mainan kita punya tambahan. Ayo kita bermain pes latte. Ini sangat manis. Bagaimana kabar mainanmu? Apakah kamu suka teh dan permen? Ya, aku punya sesuatu yang lebih menarik. Aku membeli mobil baru yang dikendalikan oleh remote. Kecuali warnanya buah-abu. Meskipun sudah tahu cara perbaikinya. Jelas tidak ada kekurangan api di sini. Ini adalah mobil seorang gadis roker sejati. Maksudnya aku. Wow, dia sangat cantik. Ayo pergi. Wow, bagaimana kabarku? Sebentar. Apa? Mia, kamu mengganggu pesa tehku. Apa? Lihatlah mobil ini. Lebih keren dari boneka binatang apapun. Oops. Apa yang kamu lakukan? Oh, itu spektakuler. Maaf. Kembalikan bayi hitamku. Tidak, aku tidak akan mengembalikannya. Oh, aku mau ini. Tidak. Tidak, ini punya aku. Oh, tidak. Tuhan. Ada apa dengan kepala aku? Sakit sekali. Setengah dari kepala aku. Hei, semuanya akan baik-baik saja. Datanglah ke tempatku. Kau akan berisih lehat. Selain itu, aku tahu cara membantunya. Aku punya P3K. Aku akan membuatmu tetap sehat. Siap? Apakah itu sakit? Kalau begitu, tanpa jarum. Mungkin tidak. Oh, benar. Ini plaster luka. Ini pasti akan membantu menyembuhkan mama itu. Oh, terima kasih banyak. Ini adalah sangat lucu. Aku punya coklat untukmu. Dan kamu bisa memegang soda. Wow, strawberry. Aku menyukainya. Terima kasih. Inilah sekolah favoritku. Nah, ini dia. Tapi ini mimpi buruk. Kecowoan merusak semuanya. Apa yang akan kita lakukan di sini? Kecowo menjijikan. Aku tak mau tinggal di sini. Lihat kecowoan besar merayap di tempat tidurku. Oh, aku tahu apa yang harus aku lakukan. Aku akan membuang yang lama dan memesan perabotan baru. Aku akan memiliki kamar seperti ini. Lihatlah Wednesday. Aku membuat kamar yang sejuk dan dingin. Betapa terang aku bisa buta. Jauhkan kamarmu yang penuh warna. Aku akan membuatnya yang seperti ini. Ini suram sangat membosankan. Ini berkelas. Aku akan membeli banyak barang yang keren. Oh, ada yang membunyikan bel. Aku akan membukanya. Silahkan masuk. Oh, rak-raku. Selamat siang. Lewat sini. Aku sangat senang. Sungguh unit rak putih yang indah. Berapa banyak barang yang bisa kamu masukkan? Tempat tidur Nona sudah siap. Mainannya juga sudah ditata. Dan juga semua aksesoris yang bisa di sini. Bantal di tempat tidur. Selesai. Bagus, terima kasih. Sampai jumpa. Kamu adalah pengeranjin yang luar biasa. Sekarang ini benar-benar kamar yang indah. Aku senang sekali. Hentikan. Aku masuk ke dalam dunia yang penuh warna dan kebaikan. Aku akan mempercetai diriku dengan lakban. Apa yang dia lakukan? Kita akan membuat batas. Selesai. Apa ini? Ini adalah teritori kita. Ting, ambilkan kotak itu. Cepatlah, banyak yang dikerjakan. Akhirnya. Tutupnya terbuka. Dan ini. Jadi apa yang kita punya di sini? Apa yang dilakukan? Baiklah, ini papan tulis. Itulah yang kita butuhkan. Ting, ambil yang lain. Ayo. Aku akan melemparkan ke sini. Masuk ke dalam kotak. Dan ambil bornya. Selesai. Tempat tidur sudah siap. Ambilkan stapler. Aku akan membuat kanopi tempat tidur. Bagus. Sekarang aku akan melakukan dekorasi. Selesai. Lalu, aku akan mengambil beberapa kardus dan menempelkannya ke dinding. Aku akan punya lampu dan akan menempelkan ke dinding juga. Ting. Ayo ke sini. Apa yang kamu lakukan? Apakah kau terjebak di sana? Ting, aku harus meluarkanmu dari sana. Baiklah, akan kulakukan sendiri. Aku akan mengambil berapa ini? Sintetis. Dan merekatannya ke dada sar dinding yang suram. Jadi dinding yang lembut bagian terakhir. Tapi ada sesuatu yang hilang. Apa ya itu ya? Oh, Ting. Kau pemikir yang baik. Kau benar. Aku butuh kaleng itu. Betul. Ini sudah bagus. Aku akan menggantung tirai. Dan ini sudah indah. Suram ruang bercahaya. Sungguh menakutkan untuk dilihat. Sedikit dekorasi, benda-benda hitam yang cantik, dan bola dunia. Dan disinilah. Aku menggantungkan ayunan suramku. Aku kuas. Karena aku jenius. Taram, tararam. Tam, tam. Oh, betapa mengerikan suara itu. Aku mendengar musiknya. Mari kita lihat. Baiklah. Aku mengambil speaker favoritku dan mikrofon. Ya, mikrofon merah muda yang indah. Aku akan menyanyikan lagu favoritku. Aku akan menganturnya. Hihihi. La, 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 la. Baiklah. Keras sekali. Ada apa ini? Aku tahu cara berbaginya. Aku suka musika yang keras. Kenapa lamunya mati? Apa yang terjadi? Aku akan menarikan tarian favoritku. Tarian yang suram. Jadi itulah alasannya. Baiklah. Oh, tunggu sebentar. Tidak ada yang menghentikanku. Sudah selesai. Hai, ayo. Ting, lakukan sesuatu. Ayo pergi. Apa? Tidak. Jangan sentuh tuas itu. Aku tidak akan biarkanmu. Lepaskan, Ting. Jangan ganggu dia dengan cara yang baik. Tidak. Oh, dia masuk ke dalam akuarium. Tenang. Kamu sangat drama. Aku tempat di belakangmu. Apa itu? Apakah dia masih hidup? Berhenti panik. Dia tidak tenggelam. Kok kamu mengeluarkannya? Itu dia. Aku sening, Ting. Ternak selamatkan. Kamu tidak akan mendapatkan tanganmu basah. Sungguh sebuah kubis rubik yang hebat. Aku berhasil menyusunnya. Aduh, tapi ada yang membuatku lapar. Aku rasa aku akan memasang makanan yang enak. Oke. Baiklah. Tapi sebentar itu... Oh, sudah datang. Hore-hore, jadi pesananku. Halo, masuklah. Tolong taruh di kulkasku di sini. Selamat tinggal. Apa yang ada di sini? Sangat menarik. Merah muda yang keren. Itu yang kupesan. Marshmallowku yang enak. Betul. Ini sangat lezat. Sangat manis. Nyam, nyam, nyam. Aku juga lapar, Ting. Aku harus makan. Bawakan aku sesuatu. Apa yang ada di sana? Apa itu, Ting? Ku harap itu jus tomat. Sangat menarik. Hmm, lumayan, lumayan. Dan ini apa? Baiklah, permain bola mata. Yang manis dan juga selai jaruk. Ini sangat tepat untukku. Oh, aku juga punya pemikiran. Aku akan bermain dengan ini. Enid? Sangat curap. Ini lezat. Apa mimpi buruk? Aku suka matanya. Wednesday ini mengerikan atau apa itu? Aku telah menyelesaikan ini dan aku akan memulai miliknya. Ah, kamu buatku takut. Betul, aku mempermainkannya. Terserah lah. Ini tidak lucu. Aku akan menghabiskan selai jarukku. Wow, aku punya segalanya untuk disco sekarang. Bola cermin yang sangat keren. Aku akan menari sampai pagi. Ini membuatku begitu banyak cahaya. Aku akan menggantungkannya di sini. Ini keren. Ini adalah lampuku yang indah. Aku akan menggantungnya beberapa lampu lagi. Jadi aku akan menyalakan semuanya. Keren, mengadakan sedisko yang super. Halo, teman-teman. Aku punya beberapa barang baru di rumah. Lihat apa yang aku beli. Datang dan temui aku. Oh, bel berbunyi. Aku datang. Teman-temanku sudah datang. Lihat betapa kerennya rumahku. Ayo berfoto selfie. Oh, aku punya bola kristal di sini. Keren. Kau punya segalanya. Ayo kita selfie lagi. Dan posting di media sosial. Ini pesta yang nyata. Apa yang terjadi di sana? Menakutkan. Tapi mari kita lihat dengan tenang. Pelan-pelan beberapa langkah lagi. Apa yang kalian butuhkan? Apakah itu hantu? Ayo pergi dari sini. Cepatlah. Aku lebih suka tiga di kamarku. Maafkan aku karena telah menggangumu. Aku punya cermin dan lipstick merah muda yang keren. Aku akan merias wajahku sekarang. Ya, jauh lebih cantik sekarang. Oh, Ting. Apa yang kamu lakukan? Mengendari fingerboard. Kau tak apa-apa? Apakah kamu mau pulang? Bye. Aku harus menyelesaikan novel sebelum tenggat waktu. Tidak banyak yang tersisa. Beberapa bab lagi dan aku bisa mengerimkannya ke penerbit. Ting, lepaskan aku. Apa yang kau inginkan? Please. Ayo barikku itu lihat. Tidak, Ting. Aku tidak punya waktu sekarang. Tinggalkan sendiri. Sana. Jalan-jalan. Sungguh bayangan teran yang keren. Oh, ada apa di sana? Oh, Ting. Apa yang terjadi? Bagaimana kamu diusir? Oh, hentikan. Keluar dari rambutku. Apa yang terjadi di sana? Mengapa aku harus terganggu? Ini adalah barang lagi. Ini harus dihentikan. Kemarilah kau sini. Kami akan menempatkanmu di kandang untuk perilakumu. Oh, kasihan. Keluarkan dia. Tolong, dia sangat lucu. Aku kasian padanya. Keluarlah. Kemarilah padaku. Aku akan membiarkanmu keluar. Jangan bertengkar lagi ya, setuju? Ayo, Tos. Sampai jumpa. Aku senang. Terima kasih banyak. Lepaskan. Kau sangat baik. Terima kasih. Kamu adalah orang yang baik.